Selamat malam para sahabat Kristus, kita kembali masuk di dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru tanggal 9 September 2023. Marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapak di surga, puji syukur dan terima kasih kami boleh beraktifitas seharian ini dengan baik. Sebelum kami beristirahat, kami bersama-sama hendak membaca firmanmu. Biarlah firmanmu hari ini boleh menjadi pegangan bagi langkah kehidupan kami ke depan. Kami boleh makin mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakailah kami Bapak supaya boleh juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak di surga, biarlah firmanmu yang akan diulas oleh Ibu Betty Oktavia. Engkau sendiri yang karuniakan hikmat bijaksana. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat puluh delapan. Dengan tema, berbahagialah para pengemis. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dibuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah. Karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita. Lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang falisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang dipirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah. Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segerilah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman. Jangan berjina. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berjina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau. Cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau. Penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena jina. Ia menjadikan istrinya berjina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat jina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Janganlah bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu. Janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tahta Allah maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, tidaklah kamu katakan ya. Jika tidak, tidaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungutukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti bapamu yang di sorga, adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Berbahagialah para pengemis Dia duduk dengan tangannya yang keriput, diangkat ke atas. Seorang wanita yang tidak berdaya dan tidak memiliki pengharapan karena hidup yang sulit. Dia adalah seorang pengemis, seorang yang telah kehabisan harta. Setiap hari ia hidup dari pemberian orang yang memiliki belas kasihan kepada dirinya. Saat orang-orang melewatinya, mereka tampaknya acu-ta'acu pada kebutuhannya seolah-olah ia tidak ada. Ia kelihatan malu. Ia tidak dapat menatap mata orang-orang. Ia hanya duduk di depan sebuah gedung yang tua. Seorang wanita yang tak berdaya dengan tangan kosong yang terbuka. Ada orang yang merasa dia hanya menjadi beban. Ada yang menghina dan merasa dia tidak berarti. Ada yang menertawakan karena bentuk tubuhnya yang aneh. Namun ada saatnya ada orang yang berbelas kasihan terhadap dirinya dengan menunjukkan kebaikan yang memang dia butuhkan. Ibu bapak jemangnya dikasih Tuhan Yesus Kristus, apakah yang Yesus nilai tentang pengemis? Apakah ia mengabaikan mereka? Tidak, ia mengasihi mereka. Sebenarnya ia membuat sangat jelas sebelum kita menjadi bagian dari kerajaannya. Kita lebih dahulu menjadi orang yang tak berdaya secara rohani seperti pengemis secara jasmani. Kita bisa melihat di dalam Matius 5 ayat 3. Yesus mencari orang yang tidak dapat memberi apapun kepadanya. Ia mencari orang yang dengan rendah hati datang kepadanya. Ia memberi kepada orang yang kosong tangannya. Ia menolong orang yang dengan rendah hati datang kepadanya. Ia menyelamatkan orang yang mengakui bahwa mereka memerlukan kasih dan kemurahannya. Kerajaan Allah bukan untuk orang sombong dan angkuh. Akuilah kebutuhan kita akan Allah dan mohonlah agar ia menyelamatkan kita. Mari kita mencari cara baru untuk mendemonstrasikan bahwa kita bergantung padanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengakui bahwa tanpa engkau kami bukan apa-apa. Kami mengangkat tangan kami yang kosong kepadamu dan kami mohon agar dipenuhi dengan kasihmu. Terima kasih untuk janjimu bahwa kerajaan Allah adalah untuk orang yang tidak berdaya secara rohani seperti kami. Terima kasih untuk silah kasih kemurahan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan juga memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tau malam sama beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus kami sudah berdoa.